Intro Hai bre, welcome back to Cineaja bareng gue Alfian Kurniawan The Tomorrow War merupakan film berjirik action, science fiction dan adventure yang ditudah darai oleh Chris McKay dan ditulis oleh Zach Dean memiliki runtime 2 jam 20 menit dan dipintangi oleh Chris Pratt sebagai Dan Forrester Yvonne Stravowski sebagai Romeo Coman J.K. Simmons sebagai James Forrester dan masih banyak lagi bre nah film ini tuh nyeritain soal apa sih bre singkatnya The Tomorrow War ini menceritakan tentang seorang bapak-bapak kepala rumah tangga Dan Forrester yang terpaksa harus menjadi tentara dadakan ia pun harus meninggalkan istri dan anaknya tercinta untuk mengikuti perang menjelajahi masa depan bre untuk melawan alien yang mungsik bumi dan ternyata ia punya peran penting banget untuk menyelamatkan dunia dan menghentikan serangan alien dewasa pendatang itu nanti well, yang gue suka di film ini adalah kalian bakal dimanjain sama actionnya yang bener-bener boom-boom power deh dikejar-kejar sama alien, tembak sana-sini, nangkep induk alien well, pokoknya seru banget deh dan bikin deg-degan apalagi nih ada unsur time travelnya wah, konsep ceritanya jadi semakin menarik aja nih terus, aspek visualnya juga mendunjang banget disini production desainnya keren abis walaupun ya, sebagian besar menggunakan CGI pastinya sound desainnya juga terkesan futuristik gitu bre editingnya juga gak kalah mantep desain aliennya tuh lho bre, keliatan ngeri gitu mantep sih, gokil oh iya, gak cuma action doang nih bre disini juga ada subplot tentang hubungan keluarga gitu antara anak dan bapak yang cukup emosional dan hangat juga diimbangin juga sama unsur humornya yang bikin film ini cukup menghibur dengan premis yang menarik dan berbagai konsep cerita yang ditawarkan bre, mulai dari time travel, alien, hingga cerita kekeluargaan tapi sayang aja nih, penulisan skrip ceritanya itu kurang ditulis dengan baik dan terkesan formulae gitu dah jadi ya, secara keseluruhan, jalan ceritanya itu kelise mediocre kita lah lumayan banyak plot hole juga sih dan hal-hal yang bis kalau kalian jeli sama ceritanya yang mungkin akan sedikit mengganggu bagi beberapa dari kalian karena memang sometimes gak make sense dan bagi pencinta time travel nih mungkin gak bakal terpuaskan dengan paradoksnya terus disini durasinya itu menurut gue juga kebanyakan sebenernya bisa lah ceritanya itu lebih diberpadat gitu untuk aspek penggembangan karakternya nih sekarang disini juga gak begitu ditonjolin sih mungkin karena pacingnya juga yang tepat dan fokus ceritanya itu lebih ke action sama lebih ke pemeran utamanya gitu loh oh iya, ngomongin pemeran utama nih performance Chris Pratt disini juga udah cukup bagus sih menurut gue emosional yang dibangun juga udah lumayan lah performance yang lain juga gak kalah bagus kok ya, not bad lah, not bad if you like, literally that's all I've been doing since I got here but, okay overall, The Tomorrow War is fun and entertaining movie with gripping action, awesome alien design, and interesting concept unfortunately, the story is glise it's poorly written, lack of character development, and awfully long jadi ya, kalau kalian sekedar nyari hiburan aja nih film ini tuh cocok lah untuk ditonton tapi kalau kalian tipe yang mencari film action tapi yang ada bobo di aspek ceritanya The Tomorrow War ini mungkin agak kurang bagi kalian ya oke, jika kalian suka review yang dari sini aja jangan lupa tetap support kita dengan cara like, share, dan subscribe thanks for watching sekian dari gue Alvin Kuniawan atau Bri dan selamat menonton The Tomorrow War Sampai jumpa di video selanjutnya